Hai, hola, welcome back to my channel, Madampuri, oh hallo Banyak yang tanya, madame kemana, mana videonya madame, iya karena bulan ramadhan jadi ma madame jarang buat video, karena madame disini kan cepat sahurnya, jam 3 lebih madame udah bangun, lepas itu jam 7.30 harus bangun lagi, karena kan kesya harus, si kumbi kumbi harus ke sekolah, jadi itu kalau mas Borto udah pergi kerja, kumbi kumbi udah pergi ke sekolah, baru madame tuh tidur lagi, sampai lah jam 1, jadi jam 1 itu seterusnya madame siap-siap untuk buka kuasa masa-masa ini, biar jadi gak sempat, dan mager, alias malas gerak, jadi hari ini tadi kami udah buka kuasa dengan nasi goreng, as always, Marporto, hanya suka itu, dia suka lah pokoknya nasi goreng, nasi goreng, apapun itu, karena kan kurang lebih 5 tahun di Malaysia dia itu, jadi dia suka berbagai macam nasi goreng yang ada di Pinang waktu itu kan, jadi madame suka buat nasi goreng, terus ada, apa tadi, ikan sambal, untuk kami nanti sahur, dan pakjil, jadi madame tadi buat pulut, apa namanya nih, pulut inti ya, kata-kata ini pulut aja landa namanya, ya pulut dengan inti punya pulutnya, sedap, yang pasti suasana-suasana Ramadhan biar ada gitu ya kan terus, banyak yang tanya, madame gimana suasana Ramadhan di sana, seperti biasa, karena disini minoritasnya beragama, beragama bukan muslim ya, jadi kristian, terus apa-apalah yang mereka anut gitu, jadi muslim itu bisa dibilang bisa dihitung dan kami tahu untuk imsa, sholat ini, sholat itu, itu dari apa dari google lah, kami ada satu pencarian kayaknya biasa, schedule kami cari searching itu hari keberapa, hari keberapa, jam berapa, jam berapa atau pakai aplikasi untuk ajan, jam-jam berapa aja, begitu gini kak, coba gini, gini cantik kak, ada lampu jadi, hari ini madame mau mulai aktif lagi, sudah kurang lebih seminggu lagi kita, Ramadhan ya kan rencana madame mau buat seminggu lagi ke Ramadhan seminggu lah maksudnya seminggu lagi ke Ramadhan eh, ke Ramadhan, sorry, seminggu lagi seminggu lagi seminggu lagi hari raya, kurang lebih hari raya hari raya, hari raya kok, Maradhan kan macam ni Izali, jadinya kurang lebih segitu, begitu lah ya kan terus, apa lagi guys, ya seperti biasa nanti kita akan ada apa, konten Q&A bersama Kasia kita, madame tanya madame tanya, kumbi kumbi menjawab begitu, nanti ya, tunggu aja pasti seru, apa aja yang di jawaban dia, itu harus jujur begitu oh ya, madame buat kue, kue kue raya enggak sayang ya mau coba nantilah mau coba mau buat kue nastar tapi, itu apa bulben wisen wisan eh apa, nanti madame letak disini bulben itu ini, bulben ini itu nggak ada disini jadi disini itu bulben yang mentega atau butter itu yang biasa untuk roti-roti orang ini makan itu saja entah karena namanya lain madame enggak tahu karena cari udah sudah berapa hari madame cari itu enggak ada terus apa namanya itu castangle 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 enggak tahu itu ini kue ini itu kan atasnya itu ada sedikit di di kasih keju-keju kering disini itu di supermarket tempat keju itu ada berapa satu dua tiga empat lima itu tuh semua keju mau keju kau keju kambing 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 embek gini domba ini itu banyak jadi disini tuh semua kejunya meleleh yang madame mau tuh keju yang nggak meleleh seperti ini jadi kan kering ditaruh gitu itu marslo tuh nggak tahu nanya-nanya pun nggak ada yang tahu waduh jadi susah deh ya dulu madame kalau misalnya hari raya walaupun madame nggak buat madame selalu order dengan kawan madame karena kan support kawannya kan beli kue kue itu pasti laku putri salju putri salju nanti kita bikin ya coba ya nanti kami bikin putri salju itu pasti ada nastar castangel 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 apa lah itu ya kan itu pasti ada kiciu dan semalem tuh kami udah waktu mana pindah kan mana bawa ada berapa pack itu isi 5 berapa pack iklan dulu dah indomie indomie yang apa indomie apa namanya nih indomie apa kari eh kok kari indomie apa nih kak indomie apa nih sotomedan susahnya ya ya Allah sotomedan sayang indomie sotomedan itu kan sedap ada kek-kek soto-soto limon-limonnya jadi kami udah kehabisan di sini harganya 50 50 cent 50 cent euro 50 cent euro berapa tuh kurang lebih 17 bagi 2 berapa tuh 17 bagi 2 segitulah pokoknya 50 cent ini dalamnya itu beda sama yang biasa karena memang katanya ini produsen di produk indonesia tapi yang dalamnya itu beda dan ini barbeque chicken yang warna warna biru ini barbeque chicken kok baru nampak mak baru tahu madami ada barbeque chicken dan ini ini apa nih rasa ayam mie ayam rasa ayam ya begitu guys berapa 8 8 ribuan 8 ribuan 8 ribuan 8 ribuan lebih kurang lebih 1 di Indonesia berapa guys harganya mie 50 50 50 50 cent di sini jadi begitu tapi ya dasarnya nggak ada ya kan so far udah mau hari ke 23 ya 23 puasa kami nggak pernah makan yang namanya mie gitu itu untuk nggak karena madami itu selalu kan kita masak jam-jam 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 tujuh masak gitu kan udah sekalian madami itu selalu banyakin untuk sekalian sahur untuk sekalian sahur jadi kan nggak pernah itu makan kalau di Indonesia biasa kan untuk kuah-kuah masak indomie lagi ini lagi gitu kan jadi sini madami selalu udah banyak jadi nggak tersisa yang eh masih tersisa yang waktu untuk sahur jadi eh waktu berbuka masih masih ada jadi tinggal panasin aja begitu jadi di sini kurang lebih 5 awal-awal itu 15 jadi udah kesini kesini 15 sampai 16 jam kami puasa dari eh apa subuh itu sekarang subuh 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 sampai buka tadi 8 33 nah seperti itu berapa jam lagi eh nah seperti itulah di sini ya eh kalau madami nggak nggak terasa ya kan karena rumah lepas itu kalau kesini sekolah kumbi karena dia kerja eh karena dia kerja karena dia sekolah dia kadang ada 2 hari itu dia balik dari jam dari jam 8 sampai jam 5 4 gitu 2 hari aja ya oke lepas itu jadi 2 dia nggak mau ditunjungi mungkanya jegong katanya jegong jadi disitulah tantangannya nah disini kan mereka itu nggak tahu itu muslim karena mungkin nggak ada ajaran atau gimana ya kalau di tempat kita kan pasti ada ajaran ini agama ini disini nggak ada pelajaran agama itu nggak ada jadi mereka yang ada itu sejarah sejarah mengenai muslim tapi pelajarannya itu nggak ada mereka tahu dan mereka nggak tahu itu sampai kapan puasa sampai hari nggak tahu jadi waktu oh nanti itu nanti madam ceritanya ini udah 10 menit lebih nanti madam ceritain selanjut oke lah itu dia video tercepat dari madam tercepat udah 10 menit ya guys nanti video Q&A itu pasti yang seru dengan kumbi-kumbi oke untuk kalian yang baru bergabung di channel madam thank you so much jangan lupa subscribe comment and like bye ciao